Sempat jaya di masanya, payung lukis juiring kini pamornya mulai meredup. Namun, di tahun 2014 silam sejumlah perajin asal Klaten Jawa Tengah kembali mengenalkan kerajinan cantik ini bahkan hingga pasar mancanegara. Jika kamu belum tahu jenis payung yang satu ini, perkenalkan. Inilah payung lukis yang kini ditekuni sejumlah perajin asal juiring Klaten Jawa Tengah. Tak sekedar untuk menghalau panas, payung lukis kas juiring ini juga bisa sebagai dekorasi ruang. Bahan dasar bambu sebagai rangka dan kertas putih disulap menjadi payung yang cantik. Butuh ketelitian dan keahlian khusus karena melukis payung gunakan teknik hand lettering atau goresan tangan saja. Pada gagamnya terbuat dari kayu yang dihiasi benang warna-warni. Berusaha lestarikan seni yang diwarisi dari Nenek Moyang hanya ialah dari banyak pengrajin yang masih bertahan. Perlahan ia bahkan mampu kenalkan payung lukis ini ke sejumlah negara seperti Swedia dan Thailand. Awal berdiri mudirahayu di tahun 2014 itu baru sekitar 24-25 anggota. Sekarang sudah hampir 40-an anggota baru sekitar 2-3 tahun. Kemudian secara harga bahan pagunya pun mulai dari kerangka yang tutup harganya sekitar 10 ribuan. Sekarang sudah rata-rata sekitar 15-an ribu. Jadi berkenaikannya memang sudah lumayan secara berdampak ke masyarakat, secara ekonomi sudah mulai terasa. Buah usahanya membangkitkan seni lukis payung yang mulai meredup, sejumlah pengunjung pun tertarik untuk belajar. Khusus di daerah juara ini saya takjib sekali gitu ya. Di saat yang kecil tapi potensinya bagus, punya potensi yang bahkan bisa tambahin ke masyarakat, itu sebuah prestasi. Dan karya lukis itu kan memang sesuatu yang harus memiliki nilai seni itu, gak bisa sembarang orang juga. Tapi ternyata itu memungkinkan banyak masyarakat. Melalui kunjungan wisatawan, diharapkan akan banyak yang tergerak untuk lestarikan seni budaya nisantara. Karena ini sepertama adalah warisan budaya di Juwiring ini, sentra payung lukis, Nari Klaten. Kemudian yang kedua, karena memang kita merasa program industri kreatif payung lukis ini sudah cukup sukses. Warga Juwiring berharap kerajinan payung lukis ini bisa diminati oleh masyarakat luas. Untuk itu, perajin akan terus tingkatkan kreatifitas agar bisa hasilkan karya-karya yang inovatif. Prasetyawati melaporkan untuk NET.